Berikut adalah informasi seputar jenis makanan yang lebih baik dihindari oleh pengidap kolesterol tinggi Yang pertama adalah gorengan Gorengan mengandung kalori dan lemak trans, lemak jenuh yang tinggi Yang dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah Dimana kondisi ini juga bisa meningkatkan resiko terkena penyakit jantung, obesitas, dan diabetes Yang dimaksud dengan gorengan disini adalah segala produk makanan yang diolah dengan cara menggoreng di dalam minyak Jadi bukan hanya bakwan, risol, dan kawan-kawannya yang disebut dengan gorengan Tapi segala sesuatu yang digoreng dengan minyak Sebagai alternatif, kita dapat mengolah makanan dengan cara mengukus, merebus, atau memanggang agar lebih aman bagi kesehatan Yang kedua adalah makanan cepat saji Di samping mengandung kolesterol tinggi, makanan cepat saji juga memiliki kandungan lemak jenuh atau lemak trans dan gula yang tinggi Yang dapat memicu kolesterol serta masalah kesehatan lain seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan kenaikan berat badan Makanan yang mengandung lemak jenuh tinggi misalnya santan kelapa, daging kemasan seperti kornet dan sosis, minyak kelapa sawit, dan mentega yang mengandung kolesterol tinggi Sebaiknya, ganti makanan yang tinggi lemak jenuh dengan makanan lemak tak jenuh Misalnya, daripada memakai minyak kelapa sawit atau mentega, pakailah minyak zaitun Lemak trans adalah minyak yang sudah dipadatkan Biasanya lemak trans ada dalam margarin dan minyak kelapa Maka, hidangan yang diolah dari margarin dan minyak kelapa pun tinggi kolesterol Kalau bisa, pilih margarin yang mengandung 0 gram lemak trans atau bebas lemak trans Lemak trans dalam makanan cepat saji berpotensi meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh dan membuat kadar kolesterol baik menurun Hal ini pun dapat menyebabkan seseorang berpotensi terkena diabetes tipe 2 Yang ketiga adalah daging olahan Makanan seperti sosis, burger, hingga hotdog menggunakan potongan daging merah olahan paling berlemak Sehingga tinggi kolesterol dan lemak jenuh yang perlu dihindari Sering, mengkonsumsi makanan ini dapat dikaitkan dengan penyakit jantung dan kanker Tertentu seperti kanker usus besar Oleh karena itu, kita tidak disarankan untuk mengkonsumsi daging olahan secara berlebihan Makanan pantangan selanjutnya adalah jerawan Jerawan atau daging organ dalam ini mengandung kadar kolesterol dan purin yang tinggi Hindari jerawan ayam dan sapi seperti hati, otak, usus, ampela jantung dan organ dalam lainnya Jerawan dapat menyebabkan meningkatnya kadar kolesterol jahat dan asam urat dalam darah Oleh karena itu, penderita kolesterol dan asam urat disarankan untuk membatasi konsumsi jenis makanan ini Selanjutnya ada kulit ayam Bagian ayam yang perlu dihindari oleh penderita kolesterol adalah kulit ayam Kulit ayam adalah lemak terlebih jika pengolahannya dengan cara digoreng menggunakan minyak Maka jumlah kalori dan kolesterolnya pun semakin meningkat Selanjutnya yang keenam ada kuning telur Kuning telur mengandung protein yang baik bagi kesehatan tubuh Makanan ini juga cocok dikonsumsi sebagai menu diet Meski begitu, pengidap kolesterol tinggi perlu berhati-hati mengkonsumsi kuning telur Khususnya dikonsumsi dalam jumlah banyak Untuk menjaga keseimbangan kadar kolesterol dalam tubuh Kita dapat mengkonsumsi 1 butir kuning telur dalam 1 hari Hal ini dikarenakan dalam 1 kuning telur diketahui mengandung sekitar 186 mg kolesterol Jumlah tersebut telah melebihi setengah dari asupan harian kolesterol maksimal yang direkomendasikan Yakni 150 mg Pantangan selanjutnya adalah udang Makanan laut yang perlu diwaspadai pengidap kolesterol tinggi adalah udang Sebab dibandingkan dengan makanan laut lainnya seperti ikan dan cumi Udang memiliki kadar kolesterol yang paling tinggi Bila ingin mengkonsumsi makanan laut Sebaiknya imbangi dengan nutrisi dari sayur dan buah-buahan segar Dan tentunya jangan mengkonsumsi secara berlebihan Selanjutnya ada makanan manis Beberapa makanan manis seperti kek, kukis, atau donat Mengandung kolesterol dan lemak jenuh yang tinggi Karena campuran mentega di dalamnya Rasa manis dari makanan ini pun berasal dari gula yang dapat meningkatkan Kada triglycerida darah atau lemak darah Atau yang biasa kita sebut juga lipid Pengidap kolesterol tinggi disarankan untuk membuat makanan manis sendiri di rumah Dengan bahan rendah lemak sekaligus rendah gula agar lebih sehat Selanjutnya yang terakhir ada sarden Sama halnya dengan udang Sarden adalah salah satu makanan laut yang kaya akan kolesterol Diketahui dalam satu on sarden terdapat sebanyak 40 mg kolesterol Apabila dikonsumsi secara berlebihan Maka kadar kolesterol dalam tubuh akan meningkat lebih cepat Terlebih lagi, makanan kaleng umumnya mengandung garam atau natrium yang tinggi Sehingga dapat meningkatkan resiko darah tinggi atau hipertensi Itulah beberapa makanan yang menjadi pantangan bagi penderita kolesterol Intinya, cek kadar kolesterol secara rutin Jangan konsumsi makanan secara berlebihan Tapi konsumsilah secara seimbang Sekian terima kasih, semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya